Halo, jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Masta. Nah, seperti di judul, kali ini kita akan membahas mengenai THT Set. Seminggu ini kita full membahas mengenai instrumen set dari Merah Kemarwah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai THT Set. THT Set ini merupakan instrumen yang biasa digunakan oleh dokter spesialis THT. Digunakan untuk memeriksa bagian tubuh seperti telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, lalu bagaimana isinya dan kelengkapannya? Langsung saja kita buka. Nah, ini adalah bentuk dari barangnya yaitu THT Set dari Merah Kemarwah. Nah, untuk dompetnya menarik sekali di sini kalau dibandingkan dengan hedging set, ini jauh lebih baik. Bentuknya kecil, empuk, dan tentunya bahannya ini tebal. Dan yang satu lagi yang paling penting yaitu tahan air. Yuk, langsung saja kita buka instrumen apa saja yang ada di dalamnya. Wah, terlihat mewah ya. Dan di sini sudah dilengkapi juga dengan keterangan dari instrumen-instrumennya. Di sini. Untuk total dari instrumennya itu ada 8 instrumen. Nah, kita buka satu persatu. Ini empuk ya. Keren lah. Cakep. Untuk yang pertama, ini dilengkapi dengan pinset hidung. Kemudian selanjutnya, dilengkapi dengan spekulum hidung dan telinga. Fungsinya adalah digunakan untuk memeriksa bagian dalam, hidung, dan juga telinga. Jadi seperti ini. Seperti tang. Ditekan untuk membuka. Kemudian selanjutnya, ini adalah pinset telinga. Kalau yang tadi itu pinset hidung. Bentuknya L. Kemudian, ini adalah aligator forcep. Bentuknya cukup unik. Nah, kecil tapi ya untuk ini. Bentuk dari aligatornya, dia dipucuk sini. Oke, selanjutnya. Ini adalah captain aplikator. Jadi yang lurus. Kemudian selanjutnya. Kemudian selanjutnya. Ini adalah ear loop. Jadi pada ujungnya ini semacam ada bulat seperti ini. Bulatan. dan di sini dilengkapi dengan renda. Jadi kalau dipakai itu tidak licin. Lalu selanjutnya dilengkapi dengan ear hook. Nah, di ujungnya ini semacam ada apa ya, melengkung. Oke, jelas ya. Kemudian selanjutnya dilengkapi dengan spekulum telinga. Nah, di sini ada tiga ukuran yaitu S, M, dan juga L. Jadi bisa disesuaikan dengan ukuran lubang telinga dari penggunanya. Nah, beda ya. Kalau ini paling kecil, ini yang M, yang tanggung, ini yang paling besar, yang L. Oke, jadi itu video singkat kali ini. Karena kita cuma unboxing saja. Untuk fungsi lebih lanjut atau lebih detail dari instrumennya, silakan dicari sendiri di internet. Jadi itu video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, jadi demikian video dari kami Masta. Apabila teman-teman nyukai video dari kami Masta, jangan lupa like video kami Masta. Dan juga subscribe ke kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Atau bisa juga langsung menghubungi WA kita yang sudah ada di deskripsi. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di video. Terima kasih.